Minasa, konnichiwa, balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini, Mimin bakalan bacain alur cerita anime yang berjudul Gino Saji. Anime ini rilis tahun 2013, jenrenya komedi, school, sonen, sama slash of life. Seperti apa alur ceritanya, langsung saja ke video intinya. Audio Jungle Anime berlatar di sebuah kampung. Di sana terdapat sekolahan bernama SMK Oejo. Terdapat murid baru yang lagi mengikuti pengenalan lingkungan sekolah. Karakter utama di anime ini bernama Hachiken Yugo. Dia lagi melihat-lihat sapi, lalu ada sapi kecil yang mengganggunya. Karena tempatnya lagi dibersihin, Hachiken berniat untuk menangkapnya. Tapi sapi itu menghindar hingga akhirnya dia mengejarnya ke hutan. Dia bingung cara pulangnya gimana. Tak lama ada yang datang, dikira itu beruang. Yang ternyata itu cuma kuda doang. Dia membawa si Hachiken pulang. Hewan kalau dikejar malahan bakalan lari. Cuma pakai pakan aja, mereka gak bakalan kabur. Nama cewek tersebut bernama Mikage Aki. Dia mempunyai pertanakan sapi sama kuda. Setelah itu Hachiken masuk kelas. Kini mereka bakalan memperkenalkan diri masing-masing. Nampak yang masuk sekolah ke situ mempunyai cita-cita yang jelas. Karena melihat keluarga mereka sendiri yang hidup di kampung. Beda dengan si Hachiken, dia pindahan dari kota. Belum memikirkan hal-hal seperti itu. Terus gurunya membagi regu untuk jadwal praktikum pagi dan sore. Hachiken tergabung sama Aikawa, Komaba, Inada, sama Tokiwa. Besoknya pagi-pagi, jam 5 pagi, mereka bangun. Hachiken diberi snek biar kagak lapar. Di tengah perjalanan, Aikawa bertanya kenapa si Hachiken pengen sekolah di desa. Katanya di sini ada asrama dan juga jauh dari keluarganya. Selama ada problem. Pasalnya, ayam buat praktek pada kabur. Jadinya mau gak mau mereka membantunya. Hingga akhirnya mereka beres dan melihat ada yang disembelih yang membuat Aikawa kagak kuat sama darahnya. Sesudahnya barulah piket di kandang ayam. Yang mana si Hachiken sangat terkejut dengan sistem kandangnya yang begitu rapi. Dia dan Tokiwa ditugaskan buat ngambilin telurnya. Nah, kagak sengaja Hachiken melihat ayam yang lagi mengeluarkan telur. Dia nanya dong ayam bertelurnya lewat apaan. Ketika dikasih tahu lewat anus, dia auto pengen muntah. Selama ini dia baru tahu akan hal tersebut. Sesudah praktikum, mereka saatnya pergi untuk sarapan. Nah, menunya ada telur. Dia masih terngiang-ngiang di otaknya ketika si ayam mengeluarkan telur. Jadinya dia kasihlah telurnya. Orang lain, telur mentah diaduk sama nasi hangat dan rasanya enak. Hachiken malah sebaliknya dia jijik banget. Otak dia masih kepikiran akan hal tersebut. Hari ini bakalan ada pelajaran matematika. Dia semangat kalau belajar akademis gitu. Dia juga udah belajar sebelumnya matematika. Cuma sayangnya yang dipelajari di situ beda. Jadi Hachiken harus baca lagi. Ketika dia lagi belajar, Tokiwa meminta untuk mengajarkannya matematika. Nilainya satu terus dari SMP. Dia jelek banget nilainya. Dia masuk ke sekolah itu karena dirujuk secara dia punya peternakan ayam jadi cocok. Teman-teman yang lainnya pun nilai akademinya jelek-jelek. Pas dia ngajarin si Tokiwa langsung kagak ngerti. Ditambah di sekelilingnya ngomongin tentang pertanian, pertanakan, dan lain-lain. Yang membuat si Hachiken tentunya kagak ngerti. Sudahnya Hachiken berasa omongan yang tadi setara dengan pemikiran orang yang kuliah. Terus mereka bakalan olahraga muterin sekolahan. Yang mana sekolahan tersebut luas banyak area praktikumnya. Jadi bisa sampai 20 km. Hachiken dan Aikawa yang kagak suka olahraga kecapean. Apalagi si Komaba. Ngajakin buat masuk eskul baseball. Tentunya mereka kagak mau. Selama datang si Mikage yang membawa kuda. Nampak dia udah kenal sama si Komaba. Karena rumahnya dekat. Dia bertanya eskul apa yang mau Hachiken ambil. Dia tadinya kagak mau ikutan. Tapi katanya harus ikutan. Mikage menawarkan buat masuk eskul berkuda aja. Cuma dia mikir-mikir lagi. Lalu udah saatnya si Hachiken praktikum lagi ke kandang ayam. Kini dia di bagian ngebersihin si telur. Dia kecapean banget disitu. Tak lama dia selesai saatnya buat pulang. Pas keluar eh anginnya gede banget. Ditambah ada yang meminta pertolongan. Rumah kacanya plastiknya berterbangan. Kalau dibiarkan tanamannya bakalan beku. Jadi bocah-bocah itu disuruh buat ngebantuin. Mereka kerja keras melawan angin. Ini bocah gendut-gendut masih terbawa angin jer. Ditolongin sama si Hachiken. Malah dia juga ikutan terbang. Singkat cerita mereka selesai tepat jam 7 malam. Mereka udah telat buat makan. Kebetulan yang tadi membawa nasi. Lalu makan dulu dah. Nah disana menunya telur doang. Lantas Hachiken masih kagak mau makan telur. Karena kagak ada pilihan lain. Dia pun mencoba mencampurkan telur segar sama nasi. Yang rasanya sangat enak menurutnya. Setelah itu Hachiken benar-benar kecapean. Dia nanyain cita-cita ke teman sekamarnya pun. Mereka udah mempunyai tujuan sesudah lulus. Beda dengan dia. Tak lama waktunya mereka mandi sebelum keduluan. Soalnya kamar mandinya terbatas. Hachiken benar-benar capek. Dikira pindah ke desa. Bakalan lebih tenang. Ternyata sangat berat buatnya. Singkat cerita Hachiken bermimpi ketika dia SMP dulu. Dia kagak mengikuti klub apapun. Dia takut kalau nilai akademisnya turun. Padahal olahraga bisa meningkatkan konsentrasi. Tak lama dia dibangunkan oleh alarm. Karena waktunya praktikum ternak. Di perjalanan si Hachiken masih ngantuk. Beda dengan teman yang lainnya udah pada semangat. Si Inada doang lemes karena belum mengemil. Setelah itu macam biasa dia ngambilin telur. Yang ada di sana. Karena masih lemes jadi dia kurang fokus. Sesudahnya Hachiken tiduran di kelas. Dan datang Tokiwa. Dia senang. Nilai ulangannya gede. Pas diliatin masih sama 10. Jadi sama satu kagak ada bedanya. Bener satu soal doang. Padahal Hachiken udah jadi guru peripatnya. Alhasil dia diajarin lagi. Dan sama si Hachiken. Terus hari itu mereka bakalan praktikum. Bercocok tanam. Paginya nyangkul. Siangnya olahraga. Dan diteruskan sama praktikum ternak. Malah setelahnya ada yang ikutan klub habis itu. Hachiken pun pulang. Dia merasakan capek. Nah di sana ada cowok yang motong ayam di tempat kemarin. Dia mau memberi ayam asap kepada si Hachiken. Dia nyuruh mencobanya. Pas dicobain ternyata kagak ada rasa lain. Yang katanya itu murni. Kagak pakai jad berbahaya atau pengawet. Disitu juga ada Inada yang nampak akrab banget. Manggilnya juga Nisan. Ternyata mereka adik kakak. Nah kalau dilihat dari Angel kecil. Si Inada itu cantik. Terus si Inada ngajakin komaba main tenis meja. Hachiken udah kagak ngerti lagi dengan kekuatan mereka. Sampai mampu main tenis meja. Besoknya si Hachiken ketika praktikum. Dia berpikiran buat ikutan berkuda aja. Sementara itu hari tersebut merupakan terakhir mereka praktikum. Hachiken merasa aneh kenapa harus ikutan klub. Padahal praktikumnya udah banyak banget. Nah kagak sengaja dia melewati orang yang lagi liat-liat kagak jelas. Ngomongin opai segala. Karena dia ketahuan lagi ngintip. Hachiken ditarik untuk melihatnya. Yang ternyata itu cuma sapi doang. Mereka kayak lagi observasi gitu. Nama klubnya Holstein. Si Hachiken diajakin masuk klub tersebut. Karena terlihat menjijikan. Dia mau pergi. Tapi ditahan gitu aja. Ya untungnya ada yang datang memakai kuda. Dia nakajima. Dia langsung membawa si Hachiken naik kuda ke klub. Nampak si Hachiken ketakutan. Sesampainya di sana ada si Mikage juga. Hachiken langsung auto ditubur karena menghina si kuda. Mikage memberitahu kalau kuda itu sering sekali tahu perasaan kita. Terus Hachiken diajakin buat ngasih makan ke kuda. Hachiken merasa takut. Sampai-sampai dia ngebayangin kalau semisal tangannya kemakan. Yang buktinya kagak seperti itu. Lalu Mikage juga cerita lain tentang kuda sampai sore hari. Sejak saat itu si Hachiken mantap untuk bergabung dengan klub tersebut. Awalnya dia berpikir masuk klub tersebut bakalan normal-normal aja. Nggak bangun pagi. Taunya ini lebih pagi lagi alias jam 4. Terus juga ini tidak sesuai ekspektasinya. Dikira bakalan diajarin berkuda ini malah disuruh ngebersihin kotorannya yang banyak banget. Sesudahnya dia pergi sarapan. Tetep aja sarapan yang kelihatan enak ketika mikirin kotoran tadi jadinya kagak nafsu makan lagi. Sesudahnya Hachiken kembali mau ke klub. Aikawa pengen bareng dia ternyata ikutan klub Holstein. Mungkin ini bakalan cocok sama cita-citanya yang pengen jadi dokter hewan. Bisa observasi gitu. Hachiken menyarankan kenapa tidak masuk SMA aja. Akademisnya lebih banyak. Aikawa tipe orang yang langsung terjun ke lapangan. Apalagi disitu prakteknya udah cukup buatnya. Hachiken iri dengan Aikawa yang udah punya impian. Tapi impian tidak bakalan tercapai kalau tidak dibarengi dengan usaha. Hachiken kembali membersihkan kandang kuda. Dia menunggu momen berkudanya. Dia berpikir apakah itu impiannya naik kuda. Hachiken kerjanya kagak bener. Apa mungkin si Hachiken kagak suka sama kuda? Dia pun harus menjawabnya alasan dia ikutan klub tersebut. Pengen terlihat keren doang dan kagak tahu alasan yang lainnya. Ketika orang itu ngobrol sama Nakajima, ternyata dia itu adalah kepala sekolahnya. Dia baru ingat saat pertama kali masuk yang pidato kagak kelihatan. Terus Nakajima barulah memberikan kesempatan buat Hachiken berkuda. Dia masih ragu-ragu. Karena terakhir aja naik, dia masih takut. Akhirnya dipaksakan dan duduk dengan benar. Akhirnya dia bisa melihat kelebihannya. Yaitu dia bisa melihat apa yang kagak bisa dilihat ketika tidak naik kuda. Setelah itu pembagian untuk piketnya. Karena bentar lagi pada mau libur, harusnya besok bukan bagian Hachiken. Tapi karena temannya ada halangan, mau pulang kampung jadi si Hachiken membackupnya. Dia bakalan ditemani oleh si Mikage. Sesampainya di asrama seperti biasa si Hachiken mandi. Di situ temannya memberitahu kalau di atas adalah pemandian cewek. yang mengintip adalah suatu impian para pria. Singkat cerita kegiatan hari ini, mereka ke kandang babi. Gurunya menjelaskan tentang babi kepada anak-anak. Tadinya si Hachiken mau memegang babinya. Tapi karena galak, dia kagak jadi. Terus di situ terdapat rumah yang kecil gitu. Yang ternyata muncul anak-anak babi di dalamnya. Mereka semua langsung pada lulu saking imutnya, katanya. Apalagi si Tok Juwa. Selama anak-anak itu nyusu dulu, terlihat ada yang paling ujung dan kecil pula. Hachiken merasa kasihan melihatnya, padahal bagian ujung itu susunya sedikit. Ketika yang lain udah, ini satu yang kecil belum. Si Hachiken mencoba memindahkannya, tapi semua percuma. Dia balik lagi. Itu emang udah tempat dia, jadi kagak bisa diganggu. Sesudahnya satu kamar sama Hachiken mau pulang kampung dulu untuk membantu orang tuanya ngurus ladang. Nampak setelah murid-murid pada pulang kampung sekolahan, kini makin sepi si Mikage ngajakin buat ke tempat permainan. Hachiken udah seneng kan? Pas sampai sana ternyata bukannya tempat bermain kayak di kota-kota. Itu cuma festival balap kuda doang. Tapi Hachiken senang kemanapun kalau sama si Mikage. Tak lama ada si Komaba. Hachiken langsung lemas, terus mereka masuk dan di sana juga ada si Nakajima. Dia mau ikutan judi tentunya udah milih kudanya. Sikat cerita pertandingannya dimulai. Awalnya Hachiken merasa kurang seru. Tapi ketika melihat kudanya membawa beban sama manusia, dia jadi tertarik dan gereget mendukung kuda milik si Mikage. Makin ke sini makin seru pertandingannya. Sehingga yang nonton pun semangat. Kuda dukungan mereka sempat mogok, tapi tak lama dia kembali bangkit hingga akhirnya kalah. Cuma dapat juara tiga doang, padahal sedikit lagi bisa menang. Mereka bertiga makan-makan dulu di situ. Mereka berdua mengatakan kuda yang kalah dalam pertandingan biasanya dijadiin daging alias disembeli. Hachiken berasa kagak setuju akan hal itu karena perjuangan mereka disiasiakan gitu. Komaba menjelaskan, kalau sesuatu harus dilakukan demi kebaikan maka harus dilakukan. Sama seperti ayam yang tiba-tiba dipotong waktu itu. Ternyata itu ayam kagak bertelur. Makanya dia disembeli dan dagingnya itu udah masuk ke perut si Hachiken. Komaba juga mempertanyakan kenapa si Hachiken sekolah di situ. Padahal kagak mempunyai tujuan apapun. Sebelumnya di SMP udah memutuskan mau sekolah yang jauh. Walaupun udah direkomendasikan sama wali kelasnya, dia tetap tak gak mau. Jadi beliau merekomendasikan ke situ. Karena suasananya makin memanas, si Mikage ada telpon masuk dari pamannya. Nyuruh dia ke sana, alhasil mereka ikut ke sana. Dia merasa tenang karena pamannya udah menelponnya. Mikage melihat kuda yang di pertandingan tadi. Ternyata itu kuda masa kecilnya si Mikage. Terus Mikage mengajak buat ke klinik untuk menyembuhkan kudanya. Hachiken melihatnya merasa kalau ini kayak penyiksaan. Sayangnya di sana dia kagak bawa si Aikawa, yang pengen jadi dokter hewan. Lalu si Hachiken menanyakan hal apa aja yang dibutuhkan buat jadi dokter hewan. Yang pertama tentu modal buat sekolah tinggi. Kekuatan fisik dan yang paling penting adalah harus mampu membunuh hewan. Karena kagak semua hewan itu sehat, jadi ada juga hewan yang bisa menularkan suatu penyakit. Jadi harus ada tindakan dan berani tentunya. Di situ si Hachiken mulai mengerti. Selama ada pasien yang bakal datang, mereka pun pulang. Di perjalanan, Hachiken dan Komaba meminta maaf atas kejadian tadi di restoran. Baru kali ini Komaba ngomong maaf ke seseorang. Jika cerita yang pulang kampung, udah balik ke sekolahan lagi. Mulai besok mereka beraktifitas seperti biasa. Sebelum mengembalikan HP-nya terlihat, emaknya meng-sms si Hachiken. Cuma dia kagak peduli. Lalu si Hachiken memberi info yang dia dapatkan dari dokter hewan. Sarat buat jadi dokter hewan harus bisa membunuh. Si Tokiwa pun merasakan yang mana ayamnya yang kena puluh harus dibakar hangus dan rugi sangat banyak. Setelah itu si Hachiken ke peternakan babi lagi, menjenguk babi-babi yang waktu itu. Si Hachiken tadinya mau menamai babi yang mungil itu, tapi kagak boleh katanya. Itu bukan babi peliharaan, melainkan buat dipotong. Jadi mereka namain Butadon, nama makanan. Si Hachiken bakalan ngurus dia selama 3 tahun, biar bisa tumbuh sama setara dengan yang lainnya. Namun sekarang babi tersebut cuma disimpan di sana 3 bulan doang. Oke mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Bila anime ini mau dilanjutkan, silahkan like yang sebanyak-banyaknya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jaya bantanik, bye-bye. Jaya bantanik, bye-bye.